Tim Sargabungan akhirnya berhasil menemukan bocah hilang di Sungai Ciliwung, wilayah Pondok, Rajak, Kecamatan Cibinong pada Minggu 18 Juni. Bocah atas nama M. Abid Surya berusia 9 tahun itu ditemukan dalam keadaan tidak bernyawa, selesai dinyatakan hilang sejak Sabtu 17 Juni, yang diketahui saat itu korban sedang mandi di Sungai Ciliwung bersama dengan ketiga temannya. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribunius Depok, Cahya Nugraha yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan rekan, Cahya. Baik, me izin melaporkan bahwa betul tepatnya pada Sabtu lalu ada seorang anak bernama Abid. Ini dia hilang terbawa arus di aliran Sungai Ciliwung, tempatnya di wilayah Pondok, Rajak, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Abid ini menghilang saat bermain di pinggir kali Ciliwung bersama dengan tiga temannya. Saat itu diketahui ketiga temannya Abid ini sedang bermain pasir di sekitar pinggir kali Ciliwung itu. Namun sesaat Abid ini melompat ke dalam aliran Sungai yang ternyata itu cukup dalam. Dan temannya ini pun kaget lantaran Abid ini tidak kunjung-muncul ke permukaan. Mendapati hal itu ketiga temannya ini langsung pergi melaporkan kejadian ini kepada warga. Warga pun langsung melaporkan hal ini kepada kepolisian setempat. Kemudian datang juga BPBD Kabupaten Bogor bersama juga dengan Kota Depok. Juga Basarnas Timsar langsung menelusuri pencarian Abid di sekitar lokasi kejadian. Namun karena pada hari itu arusnya cukup deras dan minimnya cahaya sehingga pencarian pun ini dilanjutkan pada minggu pagi keesokan harinya. Pencarian yang dimulai pukul 6 ini mendapati hasil sekitar pukul 7.20. Ini didapati tubuh Abid ini tersangkut di bebatuan. Karena pada saat itu pas saat pencarian ini kondisi sungai Ciliwung dangkal ya cukup dangkal. Jadi tubuh Abid ini terseret dari titik lokasi hilangnya sejauh 2 km. Dan ditemukan dengan posisi yang tersangkut di bebatuan dalam kondisi yang sudah meninggal dunia. Seperti itu. Dan kemudian jenazah pun langsung dibawa ke rumah Buka untuk segera dilakukan pemakaman. Kemudian tim Basarnas dari Kansar Jakarta Rian menyampaikan bahwa dalam operasi ini melibatkan 2 unit tim rescue pencarian. Yakni pencarian pertama menyisir wilayah darat dan menyisir di wilayah air dengan menggunakan perahu karet. Tubuh Abid ini ditemukan oleh tim rescue unit air yang saat itu sedang melakukan sisir di aliran sungai dengan menggunakan perahu karet. Seperti itu yang bisa dapat saya sampaikan kembali ke studio. Terima kasih. Terima kasih rekan Cahyata, Slopor, dan Tribunar Suwartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan OSC Basarnas Jakarta. Berikut tayangannya untuk Anda. Bang, bisa disampaikan nggak untuk operasi hari ini seperti apa bang? Oke, baik. Terima kasih untuk operasi kita pada hari ini. Tadi kita mulai dengan pukul 6 pagi. Kita melakukan pencarian. Dibagi menjadi 2 seru search rescue unit. Satu di perahu karet sama tim sisir darat. Kemudian, tadi pada pukul kurang lebih 07.25, korban yang kita cari atas nama adik Abid, humor usia 9 tahun, Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!